Hari ini Intan mau bahas kisah tiga bersaudara lagi Tapi kali ini tiga saudara ini tiga saudara kandung beneran guys Satu bapak, satu ibu Tiga bersaudara ini dia pinter-pinter Dan dia semuanya cewek Saat cewek-cewek lain itu sekolah pun jarang Tiga bersaudara ini lulusan Amerika Dan mereka itu punya selera suami yang tinggi banget Siapa dia? Dia adalah Song Sistem alias Song Bersaudara Kacah ni hau, nama ku Intan selamat datang di channel aku Dynasty Atas request dari Lukas Budiman Plus request dari kalian-kalian yang ngomel loce Intan Kok kisahnya bahas yang dulu-dulu banget Yang jaman bahula banget Boyang sekali-kali yang modern dikit Maka hari ini Intan mau bahas tokoh fenomenal di tahun 1900an Lumayan modern guys Dia Song Mei Ling Song Qing Ling Dan Song Ai Ling Terus juga Intan bahas ini karena pengalamannya Intan Waktu Intan bahas mau cetung lawan yang kesek itu ya guys Itu yang nonton itu banyak banget Dan itu video Intan kedua yang paling banyak ditonton orang setelah Jin Se Wang Jadi karena memang jamannya mau cetung ini masih menarik untuk dibahas Intan panjangin dikit durasinya Soalnya awalnya itu Intan buat channel dinasti ini pengennya sih Rencananya itu cuma sampai dinasti Qing doang Dinasti terakhirnya di China Jadi yaudah lah Gak apa-apa Intan panjangin dikit durasinya Terus buat temen-temen yang request Tri Kingdom Yang request kok ya banyak banget ya Sabar dulu ya guys ya Soalnya Mi, bulan kemarin kan Intan sudah bahas Buan Yutu Itu sudah sebulan sendirian Jadi bulan ini rencananya Intan bahas yang di luar Tri Kingdom Tapi mti next month Intan bahas Tri Kingdom lagi Oke, Intan mulai ya ceritanya Sudah siap senam otak kan Background cerita Intan hari ini itu di tahun 1900an Sudah zaman modern Tapi masih di pemerintahan dinasti Qing Ada seorang tokoh namanya Dr. Sun Yat-sen Sebagai seorang yang pernah tinggal dan sekolah di Amerika Dan sempat merasakan indahnya negara yang demokrasi Dia merasa bahwa pemerintahan kekaisaran itu Sudah gak cocok lagi kalau dipakai di zaman modern ini Apalagi pemimpinnya saat itu adalah Kaisar Kuyi Yang masih berusia 2 tahun Lah ya apa tau guys Masa memimpin negara itu loh Yang memimpin seorang bayi Itu sudah gak masuk akal Orang dewasa aja belum tentu bisa memimpin negara Mimpin negara itu gak gampang loh Lagipula yang kedua Dr. Sun Yat-sen ini dia itu gak suka Sama kesewenang-wenangan seorang Kaisar Kalau Kaisar itu ya Dia tebal hukum dan bisa menciptakan hukum Dan itu menimbulkan kesewenang-wenangan Kalau presiden enggak Presiden itu masih diatur oleh hukum Gak bisa seenaknya sendiri Dr. Sun Yat-sen ini dia ingin menggulingkan dinasti Qing Dan menjadikan negaranya itu negara republik Yang dipimpin oleh presiden Bukan dipimpin oleh Kaisar Sun Yat-sen mendirikan partai nasionalis Atau disebut juga Womintang Jadi nanti kadang-kadang Mintang kelepasan bilang Womintang Atau nasionalis Itu sama aja ya Kaisar Dan tentu saja perjuangannya Untuk menggulingkan dinasti Qing itu Gak mudah ya Kaisar Sampai tahun 1911 Dia berhasil menggulingkan dinasti Qing Lewat pemberontakan Xinhai Dan berdirilah Republik Cina Dan Sun Yat-sen adalah presiden pertamanya Tapi ini masih di bagian selatan doang Belum seluruhnya Yang lainnya masih kekuasaannya dinasti Qing Sun Yat-sen itu nyuruh salah satu anggotanya Yang bernama Yat-sen itu untuk berunding Kekerajaan supaya dinasti Qing ini turun tahta Yat-sen bilang Oke gak apa-apa aku berunding Tapi kalau memang aku berhasil Aku ingin jadi presiden loh Syarat itu disetujui oleh Sun Yat-sen Berundinglah Yat-sen ke Ibu Suri Nungyu Karena Kaisarnya kan masih kecil kan Ya jadi Ibu Suri yang mewakili Yat-sen bilang Wais lah Ibu Dinasti Qing ini sudah gak disukai loh Sama orang-orang Ibu Ini Forbidden City Forbidden City itu istana ya Forbidden City itu masih punya Ibu Ibu kalau mau memerintah Ya memerintah di Forbidden City Boleh Itu masih kekuasaannya Ibu Tapi di luar Forbidden City itu Sudah jadi repudik China Ibu Suri Nungyu ya Akhirnya terpaksa menyetujui perjanjiannya Yuan Sukai Tanggal 12 Februari 1912 Dinasti Qing itu resmi runtuh Yuan Sukai menjadi presiden Pada tanggal 14 Februari 1912 Lalu Sun Yat-sen ini Pergi ke Jepang Bersama teman baiknya Yang bernama Charlie Song Sekarang pertanyaannya Siapa sih Charlie Song ini Charlie Song ini Seorang bisnisman yang kaya raya Dia itu teman baiknya Sun Yat-sen Dia penganut agama Kristen yang kuat Charlie Song ini cuma nikah satu kali loh guys Sampai dia menutup mata Istrinya cuma satu doang Dan itu sangat langka Di jaman itu sangat langka Kalau cowok cuma nikah satu kali Apalagi dia kaya raya Langsung kaya aja Sembilan istrinya Sebagai teman baiknya Sun Yat-sen Dan memang sepemikiran dengan Sun Yat-sen Dia itu mendukung Sun Yat-sen Dalam menggulingkan dinasti Qing Dalam menggulingkan dinasti Qing ini kan Ini misi yang berbahaya ya guys ya Karena itu Charlie itu mengirim semua anak-anaknya Di Amerika Semua anak-anaknya dikirim ke Amerika Disekolahkan di sana dengan alasan keamanan Dan karena memang pendidikannya yang bagus Oke sekarang Intan masuk ke anak-anaknya Charlie Song ya guys ya Charlie Song ini punya enam anak Tiga cewek, tiga cowok Yang Intan bahas tiga ceweknya doang ya Yang tiga cowok ini Intan gak bahas Putri-putri dari Charlie Song ini Putri yang tertua bernama Song Ai-ling Putri yang kedua bernama Song Jing-ling Putri yang ketiga bernama Song Mei-ling Putri tertua Charlie Song Ai-ling Itu setelah lulus kuliah Kembali ke China dan menjadi sekretarisnya Sun Yat-sen Dia kembalinya itu di tahun 1909 Seperti tadi yang Intan ceritakan Di tahun 1911 Sun Yat-sen itu berhasil menggulingkan dinasti Qing ya Lewat pemberontakan Xin Hai dan menjadi presiden pertama di China Meskipun cuma sebentar Tahun 1912 setelah ngasih kursi ke presidenan ke Yuan Sekai Sun Yat-sen, Charlie Song dan Charlie Song tentu saja membawa anak-anaknya ya Itu mengamankan diri ke Jepang Song Ai-ling ini saat di Jepang dia bertemu dengan Kong Xiang-si Orang terkaya di China Kong Xiang-si ini juga member dari Partai Nasionalis ya guys ya Dia juga membantuin Sun Yat-sen dalam revolusi Xin Hai Kong Xiang-si dan Song Ai-ling ini saling jatuh cinta Kong Xiang-si ini pernah menikah sekali guys Tapi istrinya sudah meninggal karena TPC Charlie itu bilang ke Kong Xiang-si itu Kamu kalau mau sama anakku Kamu cuma nikah sama anakku doang Aku gak mau kamu setelah nikah sama anakku nikah lagi kamu gak mau Ya apa kamu sanggup gak? Misalnya kamu sanggup Ya udah aku merestui hubungan kalian Di Sang-dupi sama Kong Xiang-si di Sang-dupi Pada tahun 1913 Song Ai-ling menikah dengan Kong Xiang-si di Yokohama Karena Song Ai-ling ini menikah maka secara resmi dia juga resign sebagai sekretarisnya Dr. Sun Yat-sen Posisi Ai-ling ini digantikan oleh adik keduanya Yaitu Jing-ling Lah kok ternyata mereka jatuh cinta Charlie ini sangat menentang hubungan anaknya dengan Dr. Sun Yat-sen itu Sun Yat-sen lho Wis punya anak istri Dosa lho kamu Rusak rumah tangganya orang Lagian usia kalian itu terpau 26 tahun Tapi ya orang jatuh cinta mana bisa dihalangi Gak bisa Charlie itu sampai ya untuk menghalangi mereka berdua itu sampai kunci Jing-ling itu di kamar Tapi Jing-ling ya nekat guys Dia lompat dari cendela Demi menikah dengan Sun Yat-sen Sun Yat-sen juga gitu Dia demi menikahi Jing-ling Dia nekat menceraikan istrinya dan ninggalin anak-anaknya Charlie itu emosi banget Sampai dia itu bilang Jing-ling ini bukan anakku Sun Yat-sen ini bukan temenku Jing-ling ini kehidupannya itu paling dramatis guys Dari kakak adiknya Tahun 1916 Mereka itu kembali ke China Kan mereka tinggalnya di depan kan ya Tadi kan mereka di depan Mereka tahun 1916 itu kembali ke China Bulan Juni tahun 1922 Rumahnya Sun Yat-sen itu yang di kanton Ikut di attack Diserang sama musuh Dokter Sun Yat-sen itu bisa melarikan diri Lah waktu itu keadaannya Jing-ling itu lagi hamil guys Jing-ling ini susah payah loh menyelamatkan diri Sampai gara-gara kejadian ini Jing-ling itu keguguran Dan Jing-ling gak bisa punya anak lagi Sun Yat-sen meninggal 12 Maret 1925 Di usianya yang ke-58 tahun Posisi Sun Yat-sen sebagai leader partai nasionalis Diteruskan oleh Yang Kaisek Saat partai nasionalis ini di handle oleh Sun Yat-sen Itu gak pernah ada masalah loh ya Sama partai komunis itu gak ada masalah Tapi begitu di handle Yang Kaisek Yang Kaisek ini musuhi partai komunis ini Sampai terjadi pembantai yang di Shanghai Ini menurut sumbernya Intan ya guys ya Memang yang mulai guluan itu Yang Kaisek guys Buktinya itu Jing-ling itu suampe marah gesar Dan tindak haluan Nge-pro komunis Jadi bukan karena Intan nge-fan sama Mocetong ya Lalu Intan ngarang cerita kayak gini Soalnya kemarin ada yang marah-marah tuh Pas Intan bilang Pas Intan bahas Yang Kaisek lawan Mocetong Keputusan Jing-ling mendukung partai komunis ini Membuat dia itu otomatis musuhan Sama keluarganya Karena keluarganya ini semuanya pendukung partai nasionalis Jing-ling bilang kalau Yang Kaisek ini Mengkiangati kebijakan-kebijakan suaminya Saat Jing-ling dan Yang Kaisek ini hubungannya memanas Lah kok adiknya yang bernama Sumey Ling itu malah mau menikah sama Yang Kaisek Padahal Yang Kaisek itu sudah punya anak istri Jing-ling ya berusaha sedemikian rupa Supaya adiknya itu gak menikahi Yang Kaisek Tapi ya gak bisa Orang dia aja juga kayak gitu Yang Kaisek pun itu sampai menceraikan istrinya Dan ngasih surat dokumen perceraian ke Nyonya Charlie Karena Charlie sudah meninggal ya Dia bilang ini loh aku tuh serius Sama anakmu aku serius Makanya aku sudah ngeraikan istriku Aku sudah ninggalin anak-anakmu Yaudah karena memang dua sejoli tidak bisa dipisahkan Yang Kaisek menikah dengan Sumey Ling Karena partai nasionalis dan komunis ini saling bunuh-bunuh Tiga bersaudara ini gak bisa bertemu guys Sampai tahun 1937 Kuomintang dan komunis itu kolaborasi untuk mengusir Jepang Karena Kuomintang dan komunis bersatu Tiga bersaudara yang terpisah itu Yang terpisah selama 10 tahun Akhirnya kembali berkumpul dan melakukan banyak kegiatan positif Song Ailing sebagai kakak tertua yang kaya raya Dia itu nyumbang 5 ambulan 37 truk 500 ragam Tiga bersaudara ini juga aktif mendirikan organisasi-organisasi Yang membuka banyak lawangan kerja Seperti menjahit, kerajinan tangan Dia juga aktif mengunjungi rumah sakit, sekolah, pantiasuan Dan membantu finansialnya mereka Habis Jepang menyerah Jepang pulang kan ke negaranya sendiri Nasionalis dan komunis perang lagi Dan ini menyebabkan tiga saudara terpisah lagi Kakak tertua Ailing itu ke Hongkong bersama keluarganya Pensiun dari dunia politik Ke bisnis saja Terus di Hongkong dia terkena kasus korupsi Lari ke Amerika Song Ailing meninggal 18 Oktober 1973 Di usianya ke-85 Hasil perang antara komunis lawan nasionalis Menang komunis guys Teman-teman kalau mau tahu detail kejadiannya Intan pernah bahas ya Linknya ada di atas Di description box juga sudah Intan taruh Karena komunis malam Itu dipepet sampai akhirnya Yang kaisa itu ke Taiwan Bersama ya bersama istri dan gurunya yang masih tersisa itu Song Qingling tetap di China Karena Song Qingling kan anggota partai komunis kan Dia tetap di China Dia sangat aktif di partai Bahkan sempat jadi wakilnya Mao Cetung Mao Cetung itu leader dari partai komunis ya guys ya Mao Cetung ini sangat menghormati Qingling Sampai menganugerahi titel ketua kehormatan RRC Dan Qingling satu-satunya orang yang memegang titel itu Qingling meninggal 29 Mei 1981 Dan kasihannya guys Sampai menutup mata Dia gak bisa melihat saudara-saudaranya lagi Sampai sekarang orang menyebut Qingling ini Dengan sebutan Nyonya Sun Yat Sen Lalu Song Mei Ling Nyonya Changkese ya Setelah pindah ke Taiwan Dia itu ya sering ke Amerika Aktif di berbagai organisasi Dan memainkan peran internasional yang menonjol Dia itu pelindung Komite Palang Merah Internasional Dan ketua kehormatan British United Aid Itu China Fund Dan anggota kehormatan pertama dari perhimpunan peringatan hak asasi manusia Mei Ling ini umurnya paling panjang ya guys ya Dia meninggal di usia 106 Tepatnya 23 Oktober 2003 Meninggalnya di New York George Bush George Bush itu Presiden Amerika Sakaat itu Dia itu sangat menghormati Song Mei Ling Sampai George Bush itu bilang Nyonya Changkese itu teman deketi Amerika Generasi Amerika akan selalu mengingatnya Menghormati kemampuan dan karakternya Saya mewakili warga negara Amerika Mengucapkan buka cita sedalam-dalamnya Mau cetuh mendeskripsikan tiga bersaudara ini sebagai Satu cinta kekayaan Satu cinta kekuasaan Dan satu cinta negara Siapa yang cinta kekuasaan Siapa yang cinta kekuasaan Dan siapa yang cinta negara Silahkan kalian tebak sendiri Sekilas info ya teman-teman Song Sisters ini ada filmnya Di Youtube ada Song Sisters buatan tahun 1997 Film ini bagus sih Dia menang banyak award Dan gara-gara film ini Dua pemeran terutamanya Yaitu Michelle Yeo sama Maggie Chung ini Namanya itu jadi naik Tapi Intan saranin ya Buat teman-teman sebelum nonton Song Sister Itu nonton video Intan Yang mau cetung lawan yang kese ini dulu Karena itu kan film Cina Yang nonton kan banyak orang Cina nya Mereka itu tahu backgroundnya Jadi mereka nonton itu ngerti Maksudnya itu apa Kalau kalian gak ngerti sejarahnya sama sekali Terus kalian lihat Song Sister ini Pasti bingung kalian Ini kok ngapain aja Sampai disini dulu Ceritanya Intan Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah nonton channel ini Sampai habis Dukung aku terus berkarya Dengan klik subscribe Dan bunyikan lonceng di bawah ya guys Sampai jumpa di bawah ya guys Sampai jumpa di bawah ya guys